Harus diakui jika banyaknya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19 cukup berdampak pada banyaknya janji yang tidak terrealisasi 100%. Adapun RPJMD juga tetap menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah, mengingat hal ini sudah dilakukan penyesuaian. Tidak dipungkiri jika hingga saat ini banyak janji politik pasangan Suki Mandrumaksi yang belum bisa dituntaskan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan banyaknya alokasi anggaran yang dilakukan penyesuaian akibat pandemi COVID-19 di tahun 2021 dan tahun 2022. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik menyampaikan semua janji politik yang telah diutarakan pimpinan daerah sudah tertuang dalam merencana pembangunan jangka menengah daerah 2018-2023. Namun adanya refocusing anggaran pada 2 tahun pemerintahan Suki Mandrumaksi juga dinilai berdampak pada kurangnya anggaran untuk merealisasikan janji dimaksud. Sehingga terdapat beberapa poin pada RPJMD yang dilakukan penyesuaian. Pada rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2023 juga diakui memiliki perubahan yang cukup signifikan, dimana sesuai dengan instruksi pemerintah pusat dan alokasi umum lebih banyak difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sehingga beberapa usulan pembangunan infrastruktur baik irigasi maupun jalan dilakukan penyesuaian. Semua janji politik ini akan menjadi RPJMD. Yang begitu RPJMD 2018-2023. Ini bukan ngelip ini. Karena saya sekda tentu yang jawabnya kan normatif. Nah, lalu di satu sisi karena ada dua tahun pemerintahan ini dan semua pemerintahan itu juga kena pandemi, lalu kita juga sudah merubah yang namanya perubahan RPJMD. Mungkin ada ruas jalan-ruas jalan yang secara sporadik mungkin Pak Uwati datang, keluhan juga, lalu beliau menjanjikan akan saya rehat berbaiki jalan ini. Tetapi 2023 ini ada perubahan. Apa perubahan yang signifikan sekaligus menjawab pertanyaan. Teman-teman, kok RPJMD 2022 sudah ditetapkan bersama DPRD? Mengapa cepat sekali untuk menjalankan 2023? Ini kan kita menggunakan perubahan. Misalnya perubahan nomor 6 atau 8 2023. Karena memang ada mandatori dari pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian ruangan, yang mengamanatkan kepada kita untuk dana transfer umum, DAUU itu, lebih dipokuskan kepada sektor pendidikan dan kesehatan. Akhirnya beberapa usul infrastruktur kita sesuaikan. Nah, dan diberikan kita mandat untuk memayungi perubahan ini, silakan Bupati dapat menggunakan peraturan Bupati. Nah, tentu masyarakat kita ini kan yang cepat diusulkan itu adalah yang nampak tangible. Yang tangible itu kan dia cepat. Ya, irigasi gitu. Masih besarnya porsi anggaran yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, membuat pemerintah daerah Lombok Timur tidak bisa berbuat banyak dalam penentuan alokasi anggaran. Karena transfer yang diterima pemerintah daerah, peruntukannya masih diatur pemerintah pusat. Tim Liputan, Selaparang TV, melaporkan.